Setelah pengadilan tingkat pending mempercermati dalai kekuatan para hubungan bahwa pokok sekitar dalam perkara aku adalah mengenai terbitnya berita acara nomor 232-PL.01.1 Gadatar BAA-05-2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan berita acara nomor 275-PL.01.1-BA-05-2022 tanggal 18 November 2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi anusiasi partai politik calon peserta pemilu calon peserta pemilu yang diterbitkan terukat pada verifikasi yang pada pokoknya atas diterbitkannya BAA-232-2022 dan BAA-25-2022 pengugat tidak dapat melanjutkan ke tahap verifikasi faktual dan tidak ditetapkan menjadi calon partai peserta pemilu tahun 2024. Menimbang bahwa sesuatu ketentuan pasal 466, yuntuh pasal 470, undang-undang pemilu yuntuh pasal 4A1, huruf D undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur bahwa sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pengilu sebagai akibat dikeluarkan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabatin kota adalah merupakan kewanan pengadilan tata usaha negara. Menimbang bahwa ketuaan tersebut, diatah bersuai dengan ketentuan pasal 2A1 Peratuan Mahkamah No. 2 tahun 2019 tentang percuman penelusia sengketa tindakan pemerintahan dan kewanangan mengenai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan garis miring atau besar pemerintahan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau besar pemerintahan merupakan kewanangan peradilan tata usaha negara. Menimbang bahwa walaupun gugatan perukat adalah dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 kota berdata. Namun, substansi sengketa dalam perkara-perkara aku adalah berupa akibat diterbiakannya keputusan oleh Komisi Pemilisan Umum. Dengan demikian, secara substansi hal tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, maka menjadi kewenangan kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara. Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, pengadilan tingkat pandeng tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa telah terjadi kosongan hukum dengan perihal gugatan dalam perkara aku, yaitu di luar dari substansi yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Oleh karena itu, putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan benar-benar mengadili perkara aku harus dibatalkan. Menimbang bahwa oleh karena peradilan umum CQ, pengadilan negeri Jakarta Pemilisan, dinyatakan tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili perkara aku, maka eksepsi tergugat tentang gugatan kabur dan mati pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan gugatan selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena pembanding, semula para punggat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada para pembanding, terbanding semula para punggat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dan perkara secara tanggung ranting dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat panding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar butuhan ini. Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili, menerima permohonan panding-pembanding, garis miring semula tergugat, membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 757 garing PDTK 2022 PN Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang dimahankan banding tersebut. Mengadili sendiri, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan peradilan umum, CQ, pengadilan negeri Jakarta Pusat, tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara aku. Dalam pokok perkara, menyatakan kekuatan para pukat tidak dapat diterima. Menghukum para terbanding, para pukat, untuk membayar biaya timbul secara tanggung renteng, dalam perkara ini, untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000. Demikian diputuskan dalam usahawalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, Sugeng Riono, S.A.M.H. selaku Hakim Ketua, dengan Subahran Hedimu Riono, S.A.M.H. dan Haris Munandar, S.A.M.H., masing-masing sebagai hakum anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, di atas dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu. Fajar Soni Sukmono, S.A.M.H. Panitra penghenti pada pengadilan tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berkeparah ataupun kuasanya.